Gerbang Tengkorak Jilid 7. Dia seperti tidak memandang sebelah metuk kepada setiap serangan kakak beradik tersebut. Malah setiap mengelakan setiap serangan dari Singgo Teh dan si Semko, si tangan geledek selalu SGA mengeluarkan suara tertawa hahaha yang ngeriuh sekali, menambah kegusaran dari Singgo Teh dan si Semko. Pada suatu kali, seperti juga nekat, si Semko dan Singgo Teh telah melompat menerjang. Mereka telah mementangkan kedua tangan mereka dengan sikut agak tertekuk sedikit. Mereka melompat akan menubruk si tangan geledek. Sebetulnya kedua serangan yang dilancarkan oleh kakak beradik si Semko dan Singgo Teh ini terhadap diri si tangan geledek sangat hebat sekali, namun disebabkan mereka belum melatihnya dengan sempurna, menyebabkan kedua serangan dari si Semko dan Singgo Teh itu jadi agak lemah, yang menyebabkan si tangan geledek dapat menghindarkan serangan itu. Waktu tangan Semko dan Singgo Teh hampir sampai mengenai sasarannya, tampak si tangan geledek telah mengejotkan kedua kakinya, tubuhnya melambung dengan tinggi dan gesit sekali beberapa tombak ke atas, juga mulutnya mengeluarkan siulan yang panjang sekali di saat tubuhnya sedang melambung tinggi begitu macam, kemudian di saat kedua tangan si Semko dan Singgo Teh lewat di bawah kakinya, dengan cepat si tangan geledek telah meluncur turun. Dan kedua kaki si tangan geledek telah bekerja secara tendangan berangkai. Si Semko dan Singgo Teh sedang menyerang dan mereka terkejut waktu tahu-tahu tubuh si tangan geledek itu melambung tinggi dan kedua serangan mereka jadi jatuh ke tempat kosong, malah kemudian mereka melihat kaki si tangan geledek ini telah menyambar dengan cepat dan bertenaga. Sebelum serangan sampai, Semko dan Singgo Teh telah dapat merasakan angin serangan yang menyambar dengan kuat sekali. Maka dari itu mereka tidak berani beraya lagi, dengan cepat mereka memiringkan tubuh mereka, kemudian melemparkan tubuh mereka itu untuk bergulingan di tanah. Si tangan geledek telah meluncur turun dan berdiri tetap kembali. Dia tertawa gelak-gelak waktu melihat sikap dan kelakuan si Semko dan Singgo Teh. Tubuh si tangan geledek jadi tergoncang karena dia tertawa gelak-gelak. Waktu Singgo Teh dan si Semko merangkak bangun untuk berdiri, si tangan geledek telah berkata mengejek, HMMM, hanya sampai di sini saja batas kemampuan dan kepandayan dari kalian katanya. Darah Semko dan Singgo Teh jadi meluap lagi, mereka mendelik kepada si tangan geledek dengan matu yang mencilak. Tangan geledek bentak Singgo Teh dengan penasaran sekali. Hari ini biarpun kami harus binasa, tetap saja kau harus mampus di tangan kami kembali. Si tangan geledek ini jadi tertawa gelak-gelak dengan suara yang keras. Apakah kalian yakin dapat membunuhku? HMMM, lebih baik kalian ini lari sifat kuping dan sembunyikan buntut, pulang kepada ibumu dan minta menyusuk katanya kemudian. Hebat ejekan yang dilontarkan oleh si tangan geledek terhadap si Semko dan Singgo Teh. Wajah kedua kakak beradik itu jadi merah padam dan mereka murka bukan main. Dengan tubuh agak menggigil dan mati mencilak, mereka diam mengejang untuk sesaat lamanya mengawasi si tangan geledek. Tiba-tiba dengan hampir berbareng, keduanya melompat lagi, dan mereka kembali menyerang dengan dasyatnya. Malah kali ini lebih hebat dari serangan-serangan yang terlebih dahulu, sebab Singgo Teh dan si Semko telah nekat dan penasaran sekali. Bialiak pada saat itu yang menonton dari kejauhan bersama-sama orang-orang lainnya yang pada berdatangan menyaksikan pertunjukan dan keramaian itu, telah menoleh kepada Sian Taubun. Sian Eloopah kalau diperhatikan terus, maka kita akan mengetahui bahwa kepandayan ketiga orang itu tidak ada artinya sama sekali. Mereka hanya bisa dan paham sedikit-sedikit ilmu silat kampungan, tetapi mereka telah menjual legak seperti juga tiga orang jago besar yang sedang bertempur Sian Taubun mengangguk. Benar Bialiak Siaw Hiap, kukira juga begitu kata Sian Taubun. Sejak pertama kali tadi mereka bertempur, aku sudah melihatnya Bialiak jadi tertawa. Aku tidak tertarik untuk menyaksikan terus pertempuran ini, Sian Eloopah. Mari kita berangkat kata Bialiak lagi sambil tetap tertawa. Yang lainnya juga menyetujuinya. Mereka menuntun kuda tunggangan mereka, yang akan dipakai untuk meneruskan perjalanan mereka. Keempat orang ini tidak menarik perhatian orang-orang yang sedang menyaksikan keramaian tersebut dari kejauhan dekat tepian telaga. Perhatian orang-orang itu tercurah kepada jalannya pertempuran. Tetapi di saat Bialiak, Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong mau pergi, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Menyayatkan sekali suara jeritan itu, juga disertai oleh seruan kaget dari orang-orang yang sedang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut. Bialiak dan kawan-kawannya jadi tertarik lagi. Mereka menoleh untuk melihat dari atas punggung kuda tunggangan mereka masing-masing. Dan tampak Singgo Teh telah pecah remuk kepalanya terhajar oleh tangan si tangan geledek. Mayat Singgo Teh menggeletak tak berfernyawa atau tidak bernapas lagi di tanah, kepalanya remuk dan wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Si Semko jadi berdiri terpaku, dia pucat sekali, tubuhnya menggigil. Pancaran matanya itu memancarkan cahaya takut dan dendam. Sedangkan si tangan geledek telah tertawa keras sekali. HMM mentah telah berapa kali kalian ini kuberikan jalan hidup, tetapi nyatanya kalian selalu terlalu mendesak diriku, sehingga terpaksa aku harus memberikan sedikit pelajaran kepada kalian. Nah sekarang ternyata adikmu itu telah kukirim ke neraka, maka kalau memang kau juga tidak senang dan mau menyusul untuk pergi ke neraka, aku bisa mengirimnya dan kembali si tangan geledek tertawa. Wajah si Semko pucat sekali, dia berdiri menjublek dengan matemendelong. Biar bagaimana si Gotee itu adalah adik angkatnya yang nomor lima, dan bisa dibayangkan si Gotee itu binasa di depan matanya dengan care yang mengenaskan tanpa dia bisa menolongnya. Metu si Semko ini sangat merah sekali, penuh oleh perasaan, duka, gusar, dan buka serta penasaran, semua perasaan itu bercampur aduk menjadi satu. Kau akan ku balaskan sakit hati Gotee, kata si Semko dengan suara gemetar. Akan kuadu jiwa dengan musih tangan geledek tertawa mendengar perkataan si Semko, dia mendengus berulang kali. Pada saat itu, bagaikan kalap si Semko telah melompat menerjang ke arah si tangan geledek. Dia menyerang dengan serangan tuwi hiya tuwi tok, suatu serangan yang berbahaya sekali, jurus untuk mengadu jiwa guna binasa bersama-sama dengan lawan. Melihat kenekadan dari si Semko, si tangan geledek jadi melengap juga, tetapi hanya sesaat. Karena dengan cepat dia telah dapat menguasai hatinya, dan bergerak dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah menggeser kedudukan kakinya. Dia juga menggerakkan tangannya, maka dengan cepat dia telah mengelakkan dan menangkis serangan dari si Semko. Walaupun begitu, si Semko tampaknya tidak puas, dan penasaran sekali. Dengan mengeluarkan bentakan yang keras sekali, dia menyerang lagi dengan sekuat tenaganya, Si tangan geledek juga telah melompat mundur untuk menjauhi si Semko dulu, Kemudian setelah mengerahkan tenaga lewekangnya, tenaga dalamnya, dia melompat lagi akan menerjang dengan seluruh tenaganya. Dengan cepat kedua tangan mereka saling bentur lagi, dan tampak si Semko terhuyung-huyung mundur beberapa langkah ke belakang dengan wajah yang pucat sekali. Sedangkan si tangan geledek juga terhuyung satu langkah, tetapi seterusnya dia bisa berdiri tetap lagi. Dan si tangan geledek tertawa mengejek memandang ke arah si Semko yang kala itu sedang berdiri dengan wajah yang pucat dan napas memburu. Rupanya tangkisan si tangan geledek tadi terhadap serangannya telah menyebabkan kuda-kuda si Semko ini tergempur. Metu si Semko pada saat itu telah mencilak memain tak hentinya. Butir-butir keringat tampak menitik turun dari keningnya membasai wajahnya. Sedangkan pada saat itu si tangan geledek telah tertawa mengejek, sikapnya agak tawar sekali, dan tidak memandang sebelah metu kepada si Semko. HMM apakah kau masih tidak mau cepat-cepat menggelinding enyah dari hadapanku? Apakah kau mau binasa seperti kawanmu itu bentaknya? Wajah si Semko masih pucat-pias, tetapi matanya memancar penuh dendam. Mendengar perkataan si tangan geledek, dia jadi ragu-ragu juga, dia berdiri diam sesaat lamanya, rupanya dia sedang berpikir mempertimbangkan tindakannya selanjutnya. Akhirnya si Semko menghela nafas. Baiklah. Hari ini kami kembali kena dirubuhkan olehmu. Tetapi ingat, kematian Gou Teh dan hutang-priutang kita yang lama pasti akan kuhajar lunas padamu dan kau nantikanlah saat-saat itu HMMM, jadi kau bermaksud untuk membalas dendam bentak si tangan geledek dengan tawar. Jangan bermimpi kawan, kalau memang nanti kau datang lagi untuk mencari balas, maka pada saat itu jiwamu pun tidak bisa kuampuni lagi. Pergilah menggelinding dari depanku gusar sekali si Semko mendengar perkataan si tangan geledek, dia sampai menggigil menahan kegusaran hatinya itu. Dia gusar berbareng penasaran sekali. Tetapi tanpa memperdulikan si tangan geledek lagi, dia lalu memutar tubuhnya menghampiri mayat si Gou Teh, dia memondongnya, dan membawa pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, sekali lagi si Semko menoleh kepada tangan geledek, dia mendelik penuh dendam, dan kemudian dia berlalu. Melihat lagak orang, si tangan geledek tertawa gelak-gelak dengan nada mengejek. HMMM tikus-tikus yang tidak tahu diri menggumam si tangan geledek dengan suara yang tawar. Dan setelah melihat si Semko pergi, dia membalikan tubuhnya, dengan beberapa kali lompatan, si tangan geledek telah melompat pergi lenyap dari pandangan orang banyak. Melihat pertempuran itu telah selesai, orang ramai semua pada kabur. Sian Tau Bun yang melihat keadaan di tepi telaga itu telah sepi lagi, dia jadi menghela nafas. Ahaha hidup berkelana di dalam kalangan Keng O, dunia persilatan sungai telaga, sebetulnya sangat membosankan sekali, balas-membalas, dengan sakit hati dan segalanya. Dan semuanya itu tidak ada habisnya mengumam orang si Sian ini. Bialiak mengangguk. Benar Sian Eloopah katanya. Seperti tadi saja, akhirnya di dalam pertempuran itu telah terjadi suatu perkara jiwa, dan mungkin akan berakhir lebih hebat lagi, karena anak muda yang dipanggil sebagai si Semko itu akan mencari si tangan geledek untuk melakukan pembalasan dendam lagi. Dan itu tentu akan menimbulkan suatu perkara jiwa lagi yang lebih hebat Sian Tau Bun mengangguk. Begitu juga Sian Suling dan Mikong membenarkan, mereka memang telah menduga bahwa persoalan dari si tangan geledek dengan si Semko itu akan berbuntut panjang. Biarpun kepandayan dari orang itu hanyalah kepandayan silat yang dimiliki jago-jago kampungan, yang tidak berarti di dalam pandangan mata para jago silat di dalam dunia persilatan, seperti Bialiak dan yang lain-lainnya itu, toh tetap saja peristiwa akan panjang sekali, berekor terus. Tetapi hal itu tidak menarik hati Bialiak serta kawan-kawannya. Mereka tidak mau tahu apakah persoalan itu akan berekor terus. Mereka juga tidak mau mengetahui kelanjutan dari persoalan tersebut. Bialiak telah menarik napas, dia menoleh kepada Sian Tau Bun, lalu dia melihat ke sekeliling tempat itu, di sekitar tepi telaga tersebut, telah sepi. Orang-orang yang tadi ramai menyaksikan pertempuran yang dilakukan oleh si tangan geledek dengan si Semko dan Ngo Tei kini telah bubar semuanya. Sekarang yang tampak hanyalah orang yang telah berlalu lalang di sekitar tempat itu, dan keadaan agak sunyi. Bialiak telah mengeperk kudanya sambil menarik les kudanya tersebut. Hayo kita berangkat Sian Lopeh kata Bialiak dengan surah yang nyaring. Sian Tau Bun mengiakan. Mereka telah berangkat melakukan perjalanan lagi. Jago-jago ini mengambil arah sekarang ke arah tenggara, karena mereka bermaksud akan menuju ke Subaikuan, kota yang cukup ramai dan terletak tak begitu jauh dari tempat tersebut. Mereka mencari rumah penginapan, dan akan bermalam di kota Subaikuan tersebut. Bialiak yang mengamnil sebuah kamar yang terletak di bagian belakang, dekat taman dari rumah penginapan itu, jadi membuka jendelanya untuk memandangi pemandangan malam. Suasana taman dan rumah penginapan tersebut, dikalah menjelang malam seperti itu sangat indah sekali, lebih-lebih rembulan yang bersinar penuh itu memancarkan cahaya yang gemerlapan. Keindahan suasana malam itu telah menyebabkan Bialiak jadi teringat akan nasibnya. Dia hidup di dalam dunia ini menjadi seorang anak yang yatim piatu. Walaupun sekarang dia memiliki ilmu silat yang tinggi dan luar biasa, tetapi dia tidak mempunyai seorang yang bisa dicurahkan rasa kasih sayangnya. Ibu dan ayahnya sudah tidak ada lagi, itu menyebabkan hidup Bialiak jadi tenggelam di dalam keadaan yang hampa. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang bisa menyayangi dirinya. Dan teringat akan itu, maka Bialiak jadi menghela nafas. Hati Bialiak berduka benar, dia ingin menangis rasanya, tetapi air matanya tidak keluar dari pelupuk matanya itu, dia hanya memandang terpaku kepada rembulan yang bercahaya penuh dan indah sekali. Didengarnya suara binatang malam yang sedang bernyanyi dengan suara nyanyiannya yang berdendang ria. Sebagai seorang jago yang mempunyai tenaga luakang sangat tinggi, maka pendengaran dari Bialiak sangat tajam sebalik. Sedang dia duduk melamun di muka jendelanya itu, maka pendengarannya yang tajam itu dapat mendengar suara orang menghela nafas. Kalau diperhatikan suara menghela nafas itu sangat lirih sekali, seperti juga orang sedang menarik nafas itu sangat berduka sekali. Bialiak semula tidak begitu memperhatikan, tetapi waktu dia mendengar beberapa kali suara hela nafas itu yang masih terdengar saja, maka dengan cepat Bialiak melompat dari jendelanya. Dia menutup lagi kedua daun jendela kamarnya itu, dia menghampiri sebuah kamar yang terletak di sebelahnya, karena suara tarikan nafas berduka itu terdengar dari kamar tersebut. Bialiak mendekati kamar itu, dia dengan gesit, dengan hanya dua kali melompat, telah berada di samping jendela kamar tersebut. Bialiak bukannya terlalu usil ingin mengetahui urusan orang, tetapi disoapkan dia mendengar suara hela nafas itu berasal dan orang yang benar-benar sangat berduka, maka dengan sendirinya dia jadi ingin mengetahui kejadian apa yang telah menimpa diri orang itu. Dengan menggunakan ujung lidahnya Bialiak telah melobangi kertas jendela tersebut. Dia mengintip ke dalam kamar itu. Dilihatnya seorang gadis berusia di antara 20 tahun, sedang duduk di tepi pembaringan sambil menangis. Di pembaringan itu rebah seorang nenek tua yang mukanya sangat pucat sekali. Rupanya si nenek adalah seorang jago silat yang telah terluka. Bialiak melihat, biarpun sinar mati si nenek agak guram, toh di antara keguraman itu tampak juga cahaya terang menandakan bahwa tenaga luakang dari si nenek sangat sempurna sekali. Gadis yang duduk di tepi pembaringan itu masih terus juga menangis. Popo akan segera sembuh kata si nenek dengan suara yang lemah waktu dia melihat gadis itu masih terus juga menangis. Dia membahasakan dirinya dengan sebutan Popo, yang berarti nenek, dan berarti si gadis adalah cucu dari nenek itu. Kau jangan berduka, Sujie tak mungkin Popomu ini mengalami cedera. Si gadis yang dipanggil sebagai Sujie, anak Su, masih tetap menangis. Dia telah menghapus air matanya. Popo, biarlah kalau memang penjahat-penjahat itu datang, Sujie akan menghadapinya, Sujie akan mengadu jiwa dengan mereka kata si gadis dengan suara yang agak serak disebabkan isak tangisnya. Jangan kau berkata begitu, Sujie kata si nenek dengan cepat. Penjahat itu tentu tidak akan berani datang kemari, karena biarpun telah teruka, Popomu ini masih bisa memberi hajaran yang keras kepada mereka. Jangan Popo kata si Sujie, dengan cepat. Nanti mereka mencelakai Popo si nenek menghela nafas, dia tersenyum sedih, tangannya mengelus-elus tangan si gadis. Sujie kau memang seorang anak yang malang sekali, nasibmu selalu saja terjerumus ke dalam jurang perderitaan. Entah mengapa Tian selalu memberikan nasib sial padamu. Sejak kecil kau selalu hidup menderita kata si nenek dengan suara berduka. Si gadis, Sujie, jadi menangis tambah sedih lagi, tubuhnya tampak agak gemetar menahan isak tangis disebabkan dukanya itu. Si nenek telah menghela nafas lagi. Sudahlah jangan menangis, Sujie kata si nenek dengan suara yang lembut, dia juga tampaknya berduka sekali. Biarlah kita menerima segala cobaan dari Tian ini dengan hati yang besar dan terbuka, si gadis mengangguk lesu. Ya entah kenapa Tian selalu memberikan penderitaan hidup kepada Sujie dengan segala kemalangan dan penderitaan yang tak hentinya kata si gadis seperti juga mengeluh akan kemalangan nasibnya itu. Si nenek menghela nafas lagi, dia tidak mengatakan sesuatu apapun, hanya tampaknya dia jadi tambah berduka lagi. Biarlah yang menyaksikan hal tersebut, jadi ikut terharu. Dia mengetahui bahwa si nenek pasti telah dilukai oleh seseorang lawannya, dan si gadis menguaktirkan sedang si nenek ini terluka dan tidak mempunyai tenaga, maka lawan-lawan mereka itu datang pula ke situ. Maka tadi si gadis, si Sujie, cucu dari si nenek, telah berkata bahwa dia akan mengadu jiwa untuk membela si nenek kalau memang musuh-musuh mereka itu sampai datang juga ke rumah penginapan tersebut. Biarlah jadi merasa kasihan kepada nasib dari si gadis, biarpun Biarlah tidak mengetahui siapa adanya si nenek dan gadis itu yang menjadi cucu dari si nenek, yang dipanggil sebagai si Sujie. Tetapi sebagai seorang jago yang baru berkelana di dalam dunia persilatan, dan juga dia memang telah mendengar banyak sekali peraturan-peraturan di dalam dunia persilatan dari si Antaubun. Maka dari itu, Biarlah tidak berani sembarangan mencampuri urusan orang, dia tidak mau terlalu usil mencampuri urusan si nenek dan anak gadisnya itu. Perlahan-lahan, setelah memandang sesaat lamanya lagi, maka Biarlah telah melompat kembali ke dalam kamarnya. Dia merebahkan dirinya di pembaringan. Sebetulnya si bocah ingin sekali mengetahui kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh nenek dan cucu itu, dia ingin sekali memberi bantuannya. Namun, kalau memang dia terlalu usil dan si nenek mengetahui tadi Biarlah mengintai dari jendelanya, mungkin si nenek dan cucunya itu murka sekali. Maka dari itu, akhirnya Biarlah mengambil keputusan, dia tidak akan mencampuri urusan si nenek, selain kalau memang nanti di depan mata Biarlah melawan-lawan dari si nenek itu datang menyatroni si nerek dan dia mengalami ancaman bahaya kematian, maka Biarlah baru akan turun tangan menolongnya. Maka dari itu, akhirnya, Biarlah jadi tertidur juga. Kala itu sudah menjelang kentongan yang ketiga, sudah tengah malam, dan sangat sunyi sekali. Biarlah juga telah tertidur pulas, dia seperti tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi di antara layap-layap, tertidur dan tidak, Biarlah jadi tersadar dari tidurnya. Hal itu disebabkan Biarlah mendengar suara langkah kaki yang ringan di atas genting kamarnya itu. Sebagai seorang yang mempunyai pendengaran sangat tajam sekali, juga mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, maka Biarlah mengetahui dari suara tindakan kaki itu, bahwa yang berdatangan itu, orang-orang di atas genting, berjumlah cukup banyak, mungkin terdapat belasan orang. Dengan gesit dan cepat sekali, Biarlah telah melompat turun dari pembaringannya, dia melompat ke arah jendela. Biarlah berjongkok di bawah jendela kamarnya itu, dia memasang telinganya, mendengarkan segala suara yang dapat didengar. Suara langkah kaki di atas gentina itu terdengar agak keras, juga Biarlah mendengar ada beberapa orang yang telah melompat ke bawah dari atas genting. Suara lompatan dari orang-orang yang lompat turun itu tidak begitu keras, ringan sekali, menandakan bahwa ginkang orang-orang tersebut sangat tinggi. Biarlah masih memasang telinga terus. Dia mendengar keadaan di sekitar tempat tersebut sunyi sekali. Dia menduga bahwa orang yang ada di atas genting sedang memasang mat melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Maka dari itu, Biarlah juga sengaja berdiam diri terus, dia mau melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. Kukira nenek tua yang sudah mau mampus itu masih terdapat di rumah penginapan ini kata salah seorang dari orang di atas genting kamar Biarlah dengan suara yang berlahan. Tetapi disebabkan pendengaran Biarlah sangat tajam, maka dengan sendirinya dia mendengar perkataan dari orang itu. Kukira juga begitu menyahuti salah seorang lainnya dengan suaranya yang parau. Dan hari ini, biarpun nenek tua itu dengan gadisnya bisa tumbuh sayap, jangan harap mereka dapat meloloskan diri dari kematian di tangan kita terdengar orang ketawa dingin, kemudian keadaan sunyi kembali. Biarlah segera juga dapat menduga, bahwa si nenek tua yang sudah mau mampus yang dimaksud oleh orang-orang di atas genting kamarnya itu tentu adalah si nenek dan anak gadisnya yang menjadi tetangganya di kamar sebelah. Segera juga Biarlah jadi bergusar kepada orang-orang ini, karena segera juga dia menduga bahwa semua orang-orang yang ada di atas genting kamarnya itu adalah orang jahat yang ingin mengganggu si nenek yang sedang sakit disebabkan luka-lukanya atau anak gadis yang menjadi cucunya itu. Maka dari itu, Biarlah jadi berjanji di dalam hatinya, biar bagaimana dia akan membantu nenek dan cucunya itu. Maka, Biarlah telah bersiap-siap menantikan begitu tenaga dan bantuannya dia akan segera memberikan pertolongannya. Di dengarnya ada beberapa orang yang telah melompat turun lagi dari atas genting. Juga telah ada beberapa orang yang melangkah ke arah kamar si nenek bersama cucunya itu. Biarlah mengintip diri celah kertas jendela. Di bawah cahaya rembulan, tampak beberapa orang sedang menuju ke arah kamar si nenek. Malah terdengar salah seorang di antara mereka telah membentak, tua bangka yang sudah mau mampus, keluarlah untuk menerima kematian dari kamar itu tidak terdengar sahutan, sunyi sekali keadaan di sekitar tempat tersebut. Biarlah melihat orang-orang itu telah mencabut senjata mereka masing-masing. Ada yang mencekal golok, ada yang mencekal puan keampit, ada yang mencekal pedang yang mengkredit ditimpa cahaya rembulan, dan ada pula yang mencekal ruyung atau juga cambuk. Semuanya menunjukkan wajah yang seram, mungkin mereka memang benar-benar ingin membunuh si nenek dan cucunya si gadis yang berusia 20 tahun, yang tadi sebelumnya Bieliek telah melihatnya gadis itu duduk di tepi pembaringan sambil menangis disebabkan hatinya berduka melihat neneknya itu rebah tak berdaya di pembaringan. Salah seorang di antara mereka itu telah maju lagi mendekati ke arah jemlilasi nenek. Tua bangka nenek yang sudah mau mampus bentak orang itu dengan suara yang keras sekali. Keluarlah untuk menerima mampus di tangan kami. HMM, jangan harap malam ini kau dapat meloloskan diri dari tangan kami tetapi keadaan tetap sunyi. Keadaan di dalam kamar dari si nenek dan cucunya itu juga sangat gelap sekali, karena tak tampak sedikitpun penerangan di dalam kamar itu. Rupanya orang yang membentak itu jadi bertambah gusar dan mendongkol, dia menggoyang-goyangkan golok yang ada di tangannya beberapa kali. Apakah kalian tidak mau keluar bentak orang itu dengan suara yang keras sekali, dia gusar bukan main, sebab dirinya seperti juga tidak dipandang alen si nenek di dalam kamar, karena tidak terdengar suara sahutan. Tetapi biarpun orang itu telah membentak dengan suara yang bengis sekali, toh tetap tidak ada sahutan dari arah kamar si nenek. Masih tampak gelap dan sunyi. Rupanya si nenek memang sengaja tidak mau melayani orang itu dan sengaja membungkam. Beberapa orang yang berdiri di dekat kamar si nenek jadi tambah gusar. Mereka marah bukan main, karena mereka semua menduga bahwa si nenek memang sengaja memperlakukan mereka begitu. Kalau memang kalian tidak mau keluar untuk menemui kami, maka jangan mempersalahkan kami kalau sampai menyerbu ke dalam kamar kalian. Biar bagaimana kalian harus mampus di tangan kami teriak salah seorang di antara mereka. Tetapi tetap saja tidak terdengar sahutan dari kamar si nenek. Bieliek jadi mementang matanya mengawasi ke arah kamar itu, di mana dia bersiap-siap, kalau memang nanti orang-orang itu menyerbu ke dalam kamar si nenek, dia akan turun tangan untuk memberikan pertolongannya, karena Bieliek menduga bahwa si nenek tentu sedang rebah tak berdaya disebabkan luka-lukanya. Sedangkan orang-orang yang mengepung kamar si nenek telah lenyap kesabarannya, mereka maju perlahan-lahan mendekati ke arah kamar si nenek. Namun dari sikap mereka, dari langkah mereka itu, maka dapat dilihat bahwa mereka masih agak jerib, masih agak takut untuk begitu saja menyerbu ke dalam kamar si nenek, dan hal itu menandakan bahwa si nenek tentu mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya. Tampak dua orang mendekati ke arah jendela. Mereka berdiam sesaat mengawasi ke arah jendela, seperti juga ingin menembusi kegelapan di dalam kamar itu, guna melihat apakah si nenek dan cucunya si gadis itu masih tertidur atau sedang bersembunyi di dalam kamar itu. Selang sesaat, suasana di dalam kamar tersebut sangat sunyi sekali, tidak terdengar suara apapun, juga tidak tampak si nenek atau si gadis yang menjadi cucu dari nenek itu tidak melompat keluar guna menyambut kedatangan dari orang-orang yang menjadi lawan mereka. Tau-tau kedua orang yang menghampiri jendela kamar si nenek telah mengeluarkan suara teriakan dengan suara yang keras sekali, salah seorang di antara mereka telah mengayunkan tangannya, menghajar jendela itu sampai hancur berantakan. Tetapi tetap tidak tampak si nenek atau si gadis yang menjadi cucu dari nenek itu. Keadaan kamar itu sangat gelap sekali, tidak tampak seorang manusia pun. Orang-orang yang mengurung kamar itu tidak berani begitu saja menerobos masuk ke dalam kamar tersebut, karena mereka jari kalau-kalau mereka akan disambut oleh satu pukulan yang mematikan dari si nenek. Maka dari itu, mereka semuanya banyak bersiap-siap menantikan si nenek di luar dari kamar tersebut. Lama juga keadaan itu berlangsung, sekitar tempat itu jadi sepi sekali. Tamu-tamu di rumah penginapan tersebut, di kamar lainnya juga mendengar suara ribut-ribut di luar, tetapi mereka semuanya lebih banyak terdiri dari pedagang-pedagang, yang semuanya berhati kecil, maka di saat mereka mendengar suara yang ribut dan suara bentakan yang terus-menerus, mereka juga telah datang serombongan penjahat dan perampok, maka dari itu bukannya berani melihat keadaan di luar, malah mereka jadi meringkuk mengkeret di pembaringan mereka masing-masing setelah mengganjal pintu kamar mereka dengan kursi meja yang ada di dalam kamar tersebut. Itulah yang menyebabkan suasana di dalam rumah penginapan tersebut jadi sunyi sekali, tak ada seorang manusia atau tamu-tamu dari rumah penginapan tersebut atau juga para pelayan rumah penginapan itu, karena mereka duga salah seorang tamu di rumah penginapan itu telah didatangi oleh serombongan perampok, atau juga orang kengow yang datang untuk membalas sakit hati atau diendam. Itulah sebabnya tamu-tamu lainnya di rumah penginapan itu menganggap bahwa dengan berdiam diri begitu, dengan mengeram dan tidur terus di pembaringan mereka, itu adalah satu-satunya jalan yang paling baik. Jalan yang paling selamat. Bia liek sendiri jadi mementang matanya lebar-lebar, dia ingin sekali menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh belasan orang yang mengepung kamar si nenek, karena dia memang telah bermaksud akan memberikan pertolongannya di kalah si nenek membutuhkannya. Tampak beberapa sosok tubuh telah menerjang masuk ke kamar si nenek sambil mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, juga golok atau senjata lainnya yang tercekal di tangan mereka itu telah bergerak dengan cepat sekali, mereka ingin menjaga diri dari segala serangan tiba-tiba dari si nenek. Dengan memutar senjata mereka masing-masing itu, maka kalau memang si nenek itu menyerang mereka dengan menggelap, mereka akan dapat memelah diri dengan senjata mereka tersebut. Menyusu lagi beberapa sosok tubuh juga telah melompat masuk ke dalam kamar si nenek. Tetapi orang-orang yang menyerbu masuk melalui jendela ke dalam kamar si nenek itu, jadi mengeluarkan seruan tertahan, karena segera juga mereka melihat bahwa kamar itu ternyata telah kosong. Tak terlihat si nenek atau cucunya, si anak gadis itu. Orang-orang itu jadi bingung dan mendongkol sekali, mereka juga sangat keusar benar, sebab mereka seperti juga telah dipermainkan oleh nenek itu bersama cucunya. Selaka teriak salah seorang di antara mereka. Nenek tua bangka yang sudah mau mampus itu sudah melarikan diri bersama cucunya. Hayo kita kejar dan membarengi dengan perkataannya itu, orang tersebut telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat sekali, telah melompat keluar lagi dari jendela itu. Begitu juga yang lainnya, telah mengikuti perbuatan kawan mereka. Mereka semuanya telah melompat keluar dari dalam kamar si nenek itu yang ditemuinya telah kosong tak berpenghuni. Bieliek yang sejak tadi menyaksikan dengan tegang, jadi bisa menarik napas lega, karena dia melihat bahwa kamar itu ternyata telah kosong. Si nenek dan anak gadis yang menjadi cucunya itu entah sudah pergi kemana. Cepat-cepat Bieliek membuka daun jendelanya, dengan gerakan gesit sekali, sehingga orang-orang yang sedang mengepung kamar si nenek tidak melihat gerakannya itu, Bieliek telah melompat keluar dari kamar itu. Dia memernahkan dirinya dipayon dari pinggiran genteng, bergelantungan di situ bagaikan seekor kelelawar. Dari tempat yang tinggi begitulah maka Bieliek jadi leluasa menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Dia bisa menyaksikan dengan jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengepung kamar nenek itu. Orang-orang yang mengepung kamar nenek itu jadi memaki kalang kabutan karena nenek itu tidak dapat mereka temui. Di bawah pembaringan dan tempat-tempat lainnya di dalam kamar itu diperiksa oleh mereka, namun batang hidung si nenek dan anak gadisnya yang menjadi cucunya itu tidak juga tampak. Dengan kecewa orang-orang dari tamu-tamu yang tak diundang itu, telah melompat keluar dari dalam kamar. Tampak mereka kasak kusuk di antara kawan-kawan mereka seperti sedang membicarakan sesuatu. Rupanya mereka sedang merundingkan apa yang harus mereka lakukan untuk mengejar si nenek dan cucunya yang sudah melarikan diri. Bieliek sendiri sebetulnya juga heran melihat bahwa di dalam waktu yang sangat singkat begitu si nenek telah melarikan diri. Menurut penglihatan dari Bieliek, maka dia sebetulnya mengetahui nenek itu sedang menderita luka-luka, maka tak mungkin dia melarikan diri jauh-jauh. Tetapi, memang lebih baik lagi kalau memang si nenek sudah meninggalkan rumah penginapan itu, karena dengan sendirinya si nenek dan cucu itu dapat menghindarkan diri dari kejaran orang-orang itu. Sedang orang-orang dari tamu-tamu yang tak diundang itu sedang berunding dengan suara yang perlahan sekali, terdengar suara tertawa dingin. Tampak di balik sebatang pohon yang tumbuh di sudut taman rumah penginapan itu, duduk si nenek dan anak gadisnya. Hati Bieliek waktu melihat si nenek dan cucunya itu jadi berdebar agak keras. Dia kaget dan heran, mengapa si nenek tidak melarikan diri dan sekarang dikala musuh-musuhnya itu mau pergi meninggalkan tempat tersebut, Si nenek malah telah menampakkan dirinya. Sedangkan orang-orang yang memang sengaja datang ingin menyatroni si nenek dan si gadis yang menjadi cucu si nenek itu telah meluruk-mengurung si nenek. Mereka girang berbareng heran juga. Tak mereka sangka sedikit pun bahwa si nenek bisa menampakkan diri. Tadi mereka telah menduga bahwa si nenek tentu telah melarikan diri dan pasti mereka akan sulit mencari jejaknya si nenek lagi. Tetapi dengan tidak diduga, tak hujan tak angin, si nenek telah memperlihatkan dirinya. Inilah yang disebut rejeki nubruk kita memeluknya. Salah seorang di antara orang yang mengurung si nenek dan cucunya itu, telah melompat maju, dia membolang-balingkan goloknya. Nenek tua yang sudah mau mampus bentak orang itu dengan suara yang asaran sekali. Bagus kau memperlihatkan dirimu, HMMM jadi tuan-tuanmu ini tidak perlu capai-capai untuk mencarimu lagi. HMMM, ternyata kau memang harus dikirim ke neraka, karena biar bagaimana kau tetap tidak bisa hidup di permukaan bumi ini si nenek membawa sikap yang tenang, biarpun wajahnya masih pucat, toh sikap dan pancaran matanya, memperlihatkan kewibawaannya, memperlihatkan keagungannya, keren sekali. Kalian adalah kurcaci yang mencari mampus dengan percuma bentak si nenek dengan suara yang bengis. Walaupun tampaknya dia masih pucat disebabkan luka-lukanya itu, toh tetap saja sikapnya keren sekali. HMMM, apakah kalian kira hari ini kalian masih bisa mempermainkan dan sesumbar dengan mulut besar di depan nyonya besarmu ini salah seorang di antara pengepungnya itu telah tertawa dingin? Bisa kau berkata begitu, tetapi nanti kenyataannya kalian nenek dan cucu harus bergelimpangan di tanah dengan bermandikan darah. Kata orang itu dengan suara yang bengis, goloknya juga telah diputar-putarnya dibolang-balingkan, mengancam benar. Bersiap-siaplah kau dan cucumu itu untuk pergi menghadap kegiam loong si gadis yang menjadi cucu si nenek, telah mementang matanya lebar-lebar, dia gusar sekali melihat lagak orang itu. Dia mendelik kepada orang-orang yang sedang mengurung mereka. Melihat lagak si gadis, maka lelaki itu telah tertawa dengan suara yang gelap-gelap. Kau adalah seorang gadis yang manis, sebetulnya aku merasa sayang kalau memang kau harus menemui kebinasaan menemani nenekmu itu untuk pergi kegiam loong. Maka dan itu, kalau memang kau masih ingin hidup terus, menyingkirlah, nanti kami akan mengajakmu menghadap kepada kongcuk kami, apakah kau masih bisa dimaafkan atau tidak kata orang itu. Mendengar perkataan orang tersebut, kawan-kawannya, orang yang mengepung si nenek, telah tertawa semua. Malah ada beberapa orang di antara mereka yang telah ikut berkata dengan kata-kata yang kotor. Si gadis jadi bergusar benar, tubuhnya sampai menggigil menahan kegusarannya itu. Si nenek juga bergusar melihat kekurang ajaran dari orang-orang tersebut. Tahu-tahu dia telah mengangkat tangannya, yang didorongkan ke arah muka dengan jari-jari terpentang lebar. Juga nenek ini telah membentak, rubuh orang-orang yang mengepung si nenek, yang berdiri di muka, jadi terperanjat. Hal ini disebabkan mereka merasakan sambaran angin serangan dari si nenek yang kuat sekali. Hal itu menandakan bahwa si nenek telah menyerangnya dengan menggunakan lewekang yang tinggi sekali. Cepat-cepat beberapa orang yang berdiri paling depan telah membolang-balingkan senjata mereka untuk memunahkan tenaga serangan dari si nenek. Tetapi, bukannya mereka dapat memunahkan tenaga serangan si nenek, malahan tahu-tahu tubuh tiga orang di antara mereka telah terpental, dan malah yang hebat, mereka terpental untuk lantas menubruk kawan-kawan mereka yang berdiri di belakang mereka, sehingga mereka semuanya mengeluarkan seman kaget. Dengan bergulingan, mereka cepat-cepat telah melompat berdiri. Sedangkan beberapa orang kawan mereka yang berdiri di bagian kiri dan kanan, begitu melihat keadaan kawan mereka, maka dengan cepat mereka telah meluruk menyerbu menyerang si nenek. Senjata mereka teracungkan menyerang ke arah si nenek dan gadis yang menjadi cucunya. Serangan mereka itu menyambar dengan menimbulkan angin serangan yang kuat sekali, yang menyambar dengan berkesyutannya angin tajam. Senjata-senjata tajam itu menyambar ke arah si nenek dan cucunya dengan tak bisa dibendung. Tetapi sikap si nenek sangat tenang sekali. Dia tidak menjadi gugup melihat serangan yang datangnya secara serentak begitu. Dengan tak terduga, tahu-tahu si nenek telah mengibaskan lengan bajunya. Begitu lengan bajunya bergerak, tahu-tahu beberapa orang di antara mereka, orang-orang yang mengepung si nenek, telah menjerit kesakitan dan melompat mundur. Malah ada beberapa orang yang menjerit kesakitan sambil melemparkan senjata mereka ke tanah. Wajah mereka semuanya pucat sekali. Kawan-kawan dari orang-orang itu jadi bingung dan heran melihat keadaan mereka. Mereka jadi saling memandang. Sedangkan beberapa orang yang tadi telah melepaskan senjata mereka jatuh ke tanah, telah bergulingan di tanah sambil menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan hati. Mereka memegangi tangan mereka, tetapi mereka juga bergulingan di tanah, seperti juga mereka itu menderita sekali. Beberapa orang kawan mereka yang tidak kenapa-kenapa dan juga tidak terluka, telah menghampiri salah seorang di antara keempat orang yang bergulingan di tanah itu. Dia menanyakan mengapa orang tersebut bergulingan begitu, dan di bagian mana yang telah kena terserang oleh si nenek pada diri mereka. Ternyata, dengan suara yang terputus-putus orang itu menceritakan, bahwa tubuh mereka seperti juga dirayapi oleh beribu-ribu semut yang menggigit tubuh mereka, sakit dan gatal, hampir tak tertahan. Mereka ternyata telah terserang oleh jerum-jerum si nenek yang mengandung racun. Tadi waktu si nenek hendak diserang oleh orang-orang itu, dia telah mengibaskan lengan bajunya. Dari lengan bajunya itulah telah meluncur puluhan jerum-jerum yang beracun. Dengan kenanya terserang oleh jerum-jerum beracun yang bisa bekerja dengan cepat itu, Maka dengan sendirinya orang-orang itu jadi menderita sekali, karena jerum itu memang telah diborahkan oleh racun Sian Ceng Tok, biarpun tidak akan membahayakan jiwa si korban, toh tetap saja racun dari jerum-jerum itu bisa menimbulkan perasaan gatal yang sangat menyiksa sekali. Maka dari itu, orang-orang yang mengepung si nenek jadi berdiri ragu-ragu untuk menerjang lagi. Mereka menduga bahwa tadi si nenek telah menggunakan ilmu siluman, ilmu hitam, sebab tak keruan juntrungannya, kawan-kawan mereka itu telah berjatuhan dengan menderita sekali. Dengan sendirinya, orang-orang itu tidak mau kalau memang mereka sampai mengalami hal seperti itu. Sekarang, biar bagaimana mereka baru menyadari, walaupun dari wajah si nenek dapat diketahui bahwa dia sedang terluka dan juga tampaknya tidak bertenaga dengan wajah yang pucat, namun ternyata dia masih mempunyai kepandayan yang tinggi. Sebab itulah, maka orang-orang tersebut, orang yang mengepung si nenek, jadi berlaku hati-hati. Sedangkan si gadis yang menjadi cucu si nenek, yang masih berdiri di sisi si nenek, berulang kali mengeluarkan suara tertawa dingin. Bialiek jadi mengawasi terus dengan penuh kewaspadaan. Karena biarpun tampaknya si nenek bisa menguasai keadaan dan orang-orang itu, yang telah berhasil dibuatnya di juri, namun tetap saja perlahan-lahan dan lama-kelamaan, si nenek pasti akan dapat dikalahkan. Maka dari itu, Bialiek mengetahui benar, dia tidak boleh lengah. Biar bagaimana di saat si nenek membutuhkan bantuannya, maka dia akan memberikan pertolongannya. Lebih-lebih dia melihat jumlah dari pengepung si nenek yang berjumlah begitu banyak, maka dengan sendirinya di hati Bialiek telah timbul perasaan tidak senang, karena sebagai seorang yang berjiwa luhur dan penuh kasih, Bialiek tidak mau melihat seorang nenek sampai diketpung begitu banyak orang. Biarpun seumpamanya si nenek atau gadis yang menjadi cucunya itu mempunyai kepandayan yang tinggi, toh tetap saja Bialiek tidak mau melihat pengeroyokan begitu macam. Maka Bialiek dengan sendirinya telah bersiap-siap di sembarang waktu akan turun tangan guna memberikan ganjaran yang setimpal kepada orang-orang yang telah mengepung dan ingin mengeroyok si nenek dan cucunya, yang tampaknya tak berdaya disebabkan lukanya itu. Pada saat itu tampak dengan muka yang beringas ringis sekali, empat orang pengepung si nenek telah maju perlahan-lahan mendekati si nenek dan cucunya itu. Si nenek masih tetap duduk tenang di bawah pohon itu, sedangkan cucunya masih berdiri di sisinya, mengawasi keempat orang yang sedang menghampiri dengan sikap mengancam itu. Si gadis yang menjadi cucu si nenek juga telah mengambil keputusan di dalam hatinya, kalau memang nantinya neneknya itu, poponya, tidak sanggup lagi memberikan perlawanan, maka gadis ini akan mengadu jiwa dengan orang-orang itu untuk membela neneknya dari penghinaan orang-orang tersebut. Sedangkan si nenek sendiri tetap mengawasi keempat orang yang sedang maju untuk menyerang dirinya. Di wajahnya si nenek tidak memperlihatkan sikap takut atau juri, dia memandang dengan kilatan mati yang tajam sekali. HMM kalian semuanya akan mampus menggumam si nenek dengan suara yang tawar. Sebetulnya nyonya besarmu ini sudah tak mau bentrok dengan golongan kalian, tetapi pihak kalian terlalu mendesak, sehingga mau tak mau nyonya besarmu ini harus turun tangan menyelesaikan jiwa kalian masing-masing setelah berkata begitu tahu-tahu si nenek telah mengulurkan tangannya, jari telunjuknya telah menekan tanah, kemudian dengan mengeluarkan seruan yang tinggi melengking, maka dia telah mengerahkan tenaga luakangnya pada jari telunjuknya itu, tubuhnya jadi menjelat tinggi, ke arah keempat orang pengepungnya dengan cepat sekali. Di kala tubuhnya sedang terapung begitu, dia telah menggerakkan tangannya yang dikibaskan menyerang ke arah keempat orang tersebut. Keempat orang pengepung si nenek, dan pengepung-pengepung lain-lainnya jadi kaget bukan main waktu melihat tahu-tahu tubuh si nenek telah meluncur begitu tinggi. Dan keempat orang pengepung si nenek yang paling depan itulah yang paling terkejut, karena mereka melihat si nenek tahu-tahu telah mengibaskan lengan jubahnya menyerang mereka. Yang hebat lagi, kibasan dari lengan jubahnya si nenek itu mengandung tenaga serangan yang kuat sekali, yang menyambar dengan santer. Keempat orang itu cepat-cepat melompat mundur untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan si nenek. Tetapi telah terlambat. Dengan telak dada mereka telah kena dihajar oleh kibaran lengan jubah si nenek. Walaupun lengan jubah itu hanyalah kain belaka, baju belaka, toh waktu digerakan oleh si nenek, dengan disertai oleh luokangnya, maka lengan jubah itu telah berohah menjadi semacam senjata yang keras sekali, lengan jubah itu seperti juga berubah dari kain yang lunak menjadi besi lempengan yang keras. Dengan mengeluarkan suara jeritan kaget, keempat orang itu telah terpental. Mereka secara beruntun amruk di tanah dengan mengaduh, di samping kaget dan terperanjat, mereka juga kesakitan sekali. Maka dari itu, dengan cepat keempat orang tersebut telah bergulingan untuk menjauhkan diri dari si nenek. Mereka takut kalau memang nanti si nenek memberangi menyerang mereka lagi dengan serangan yang membahayakan jiwa mereka. Kawan-kawan dari keempat orang itu, waktu melihat keempat kawan mereka kena diserang begitu oleh si nenek, dengan cepat mereka meluruk menyerang si nenek. Pada saat itu tubuh si nenek sedang meluncur turun ke tanah lagi. Cucunya, si gadis, waktu melihat neneknya itu, poponya diserang secara mengeroyok oleh musuh-musuhnya di mana tubuh si nenek sedang meluncur turun begitu, dengan penuh rasa khawatir akan keselamatan si nenek, si gadis telah melompat maju untuk memberikan pertolongan. Sujie mundur si nenek telah berteriak begitu waktu melihat cucunya mau melompat maju. Si gadis jadi membatalkan, maksudnya dia jadi mengawasi saja jalannya pertempuran antara neneknya dengan musuh-musuhnya yang berjumlah banyak itu. Si nenek kala itu sudah bergerak dengan cepat. Dia telah berdiri dengan tegak, walaupun tubuhnya agak bungkuk, toh gerakannya sangat gesit sekali. Waktu pedang, golok, poan keampit, dan senjata-senjata lainnya menyambar ke arah dirinya, maka si nenek telah berkelebat-kelebat cepat sekali menghindarkan setiap serangan yang menyambar ke arah dirinya. Tubuh si nenek berkelebat-kelebat dengan cepat dan gesit sekali, tangannya juga bergerak-gerak mengincar setiap bagian yang berbahaya di tubuh lawannya. Hal itu membuat lawan dari si nenek yang terdiri dari beberapa orang pengeroyok itu, jadi keiabakan juga, mereka kewalahan menghadapi si nenek yang gesit dan lincah itu. Kepandaian si nenek memang tinggi luar biasa, namun disebabkan si nenek sedang dalam keadaan terluka, maka dengan sendirinya dia tidak bisa cepat-cepat merubuhkan lawannya itu. Coba kalau memang sedang dalam keadaan biasa, sedang dalam keadaan sehat dan tidak terluka, tentu si nenek telah siang-siang dapat merubuhkan lawan-lawannya itu. Pengeroyok si nenek yang tadi terserang oleh jarum-jarum yang mengandung racun dari si nenek, telah dapat melompat berdiri. Dengan dekat dan penuh kemurkaan orang-orang itu telah melompat menyerang si nenek. Mereka masing-masing telah memungut senjata mereka masing-masing dan menyerang si nenek dengan serangan-serangan yang telengas sekali. Sekali saja si nenek kena diserang oleh salah seorang pengeroyoknya, niscaya tidak akan terbinasa di situ juga. Tetapi berhubung si nenek memang mempunyai kepandaian yang tinggi dan kosan sekali, maka dengan sendirinya biarpun dia dikeroyok begitu banyak musuhnya, toh tetap saja dia bisa menghadapinya. Hanya, sebagai seorang nenek, yang tenaganya memang sudah berkurang, dengan sendirinya lama-kelamaan tenaga si nenek jadi berkurang dan letih sekali. Gerakan-gerakannya jadi lembut dan lamban, dengan begitu, menimbulkan kekhawatiran yang sangat pada diri si Sujiye, si gadis yang menjadi cucu dari si nenek. Begitu juga si nenek sendiri. Dia merasakan perubahan dirinya itu. Dia merasa letih sekali, juga gerakannya tidak bisa begitu cepat seperti apa yang tadi dilakukannya. Tangan dan kakinya seperti juga tidak mendengar perintah hatinya lagi. Lebih-lebih keempat orang yang tadi telah berhasil direbuhkan oleh kibasan lengan jubahnya itu telah meluruk menyerang dan mengepung dirinya, sehingga orang-orang yang mengeroyok si nenek itu berjumlah belasan orang. Dengan sendirinya napas si nenek jadi memburu keras, karena dia harus bergerak dengan cepat dan selalu dapat menghindarkan diri dari serangan-serangan yang mematikan dari lawannya. Sedikit saja dia terlambat mengelakkan serangan lawannya, jiwanya tentu akan putus di situ juga. Maka dari itu si nenek tidak berani berlaku ayal atau lambat, dia selalu berusaha mendahului setiap serangan-serangan dan lawannya. Sebagai seorang nenek yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, biarpun dia sedang dalam keadaan terluka, toh tetap saja dia dapat bergerak dengan gesit dan bertenaga. Lawannya itu belasan orang banyaknya, berusaha untuk merubuhkan si nenek. Tetapi berhubung kepandayan mereka terpaut agak jauh dengan si nenek, maka dengan sendirinya mereka jadi tidak bisa cepat-cepat merebut kemenangan. Sujie, si gadis yang menjadi cucu dari si nenek mementang matanya lebar-lebar. Dia mengawasi jalannya pertempuran dengan penuh perhatian, karena dia bermaksud begitu neneknya itu terdesak hebat, maka dia akan segera turun tangan untuk memberikan bantuannya, agar neneknya itu tidak mengalami ancaman bahaya maut. Bieliek yang mengawasi jalannya pertempuran, telah melihat bahwa napas nenek itu telah memburu. Kalau membiarkan terus, pertempuran itu berlangsung terus, maka dengan sendirinya hal itu akan menyebabkan kekalahan di pihak si nenek. Mungkin karena lengah atau memang sudah letih, dan juga lawan-lawannya menyerang si nenek dengan menggunakan senjata-senjata tajam, suatu kemungkinan si nenek akan terbunuh oleh mereka. Disebabkan itulah maka Bieliek tidak-tidak berani berlaku ayal. Dengan cepat dia telah melompat turun dari payon tiang penglarian rumah penginapan itu, dia melompat turun dengan gesit sekali. Gerakannya indah dan cepat luar biasa, menyerupai hanya sesosok bayangan yang berkelebat dengan cepat sekali, Bieliek bukan hanya melompat turun belaka, begitu dia melompat, begitu dia menerjang ke arah lawan-lawannya dari si nenek. Kedua tangan Bieliek bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan, maka terdengar beruntun suara jeritan dari orang-orang yang terpental dengan keras, kemudian ambruk ke tanah. Malah ada salah seorang di antara mereka yang telah terpental dan dan punggungnya membentur dinding kamar dari rumah penginapan tersebut, sehingga dia menjerit dengan suara yang menyayatkan hati benar. Hal itu membuat kawan mereka jadi terkejut, karena segera juga mereka melihat kawan mereka itu yang punggungnya menubruk tembok, dari mulut dan telinga serta hidungnya, telah mengalir darah merah yang segar, nyawanya juga telah terbang melayang ke akhirat menghadap Giam Loong. Melihat itu, mereka semuanya jadi berdiam diri sesaat, dengan begitu pertempuran untuk sementara waktu jadi terhenti. Mereka juga terkejut waktu tahu-tahu di depan mereka itu telah berdiri seorang anak muda tanggung yang mempunyai muka cakep sekali, dengan metu yang memancar tajam dan juga dengan mulut yang tersungging senyuman ramah, tetapi keren dan berwibawa, sedang memandang mereka satu persatu, seorang demi seorang dengan tatapan metu yang berkilat. Semua orang-orang, itu, yang tadi mengepung si nenek telah memandang anak muda tanggung itu, yang tak lain daripada Biyeliak, dengan tatapan metu yang mengandung kemarahan yang sangat. Sedangkan Sujiye, si gadis yang menjadi cucu dari si nenek, telah berlari dengan cepat ke arah si nenek. Dia mencekal kedua lengan poponya. Popo kau tidak apa, bukan tahianya dengan penuh kekhawatiran. Si nenek menggelengkan kepalanya, dia juga telah mencekal lengan cucunya itu. Popo mu tidak akan dapat dihina oleh monyet-monyet kecil seperti mereka katanya dengan suara yang perlahan, tetapi napasnya masih juga agak memburu. Kau tidak perlu khawatir akan keselamatan popo mu ini, Sujiye si gadis mengangguk. Dia telah menoleh memandang ke arah Biyeliak yang kala itu sedang menghadapi belasan orang-orang yang tadi telah mengeroyok neneknya. Tampak beberapa orang pengeroyok dari poponya si Sujiye, telah maju menghampiri Biyeliak dengan sikap yang mengancam benar. Meti mereka memancar dengan cahayanya yang mencorong bengis, rupanya memang mereka telah mengambil keputusan untuk membunuh Biyeliak. Sedangkan Biyeliak membawa sikap yang tenang sekali. Dia hanya memandangi saja sikap dari orang-orang itu. Sedikitpun dia tidak memperlihatkan rasa takut pada wajahnya. Malah Biyeliak telah tersenyum-senyum. Sikapnya tenang luar biasa. Dia seperti juga tidak memandang sebelah metu kepada orang-orang yang sedang mengetung dirinya. Dengan melangkah setindak-setindak menghampiri ke arah orang-orang yang sedang mengurung dirinya, maka Biyeliak telah menghampiri dengan sikapnya yang acuh tak acuh itu. Kalian adalah jago-jago yang mempunyai kepandayan lumayan, tetapi jiwa kalian sangat kotor sekali, terlalu kejam, terhadap seorang nenek saja kalian telah berlaku begitu bengis, ingin membunuh dengan care yang rendah sekali, yaitu men keroyok berkata Biyeliak dengan suara yang tenang. Dan hari ini tuan muda kalian akan memperlihatkan sesuatu yang menarik, menghajar anjing-anjing kecil yang tidak tahu diri dan setelah berkata begitu, dengan cepat Biyeliak telah mencelat dengan ringan, dia menjejakan kakinya agak kuat, sehingga tubuhnya jadi melayang ke arah orang-orang yang mengepung dirinya. Di saat tubuhnya sedang melambung begitu, maka kedua tangan dari Biyeliak telah bergerak juga. Tampak dengan cepat tangan kiri dan kanan dari Biyeliak telah berhasil mencekal baju dari kedua orang pengepungnya itu, dengan cepat dan sambil mengeluarkan suara bentakan yang cukup keras, dia telah membentak. Tangannya itu terayun. Tampak dua sosok tubuh yang melayang dengan cepat dan terbanting. Keras sekali bantingan dari Biyeliak, sehingga kedua orang itu jadi jatuh pingsan tak bisa bergerak lagi setelah mengeluarkan suara ngeek yang keras sekali. Tubuh Biyeliak yang telah meluncur ke tanah lagi, tampak bergerak dengan cepat. Dia jadi seperti juga berlari berkelebat-kelebat dengan kecepatan yang sangat. Orang-orang yang mengepung Biyeliak, yang kala itu sedang terpaku memandang kejadian yang terpentang di depan mat mereka, maka jadi pada menjerit kaget waktu tahu jalan darah mereka masing-masing tertotok, sehingga tanpa daya lagi mereka jadi terpental dan ambruk di tanah tanpa bisa bergerak. Ternyata jalan darah mahiyat-hiyat mereka telah berhasil ditotok oleh Biyeliak. Ada dua orang yang masih berusaha untuk melarikan diri, tetapi dengan hanya sekali menjejakan kakinya, maka Biyeliak berhasil mengejar mereka, dia telah mengulurkan tangannya untuk menotok jalan darah dari kedua orang itu. Kedua orang tersebut jadi ketakutan sekali, mereka jadi mengeluarkan seruan kaget, dan berusaha menjatuhkan dirinya bergulingan di tanah. Tetapi gerakan Biyeliak sangat cepat sekali, dia juga telah menduga sebelumnya bahwa kedua orang ini akan berusaha mengelakkan totokannya dengan jalan membuang diri ke samping dan bergulingan di tanah. Maka dari itu di saat tubuh orang akan terbanting di tanah, bergulingan di tanah, dengan cepat Biyeliak telah menggerakkan tangannya menotok jalan darah Tianpiyahiyatnya kedua orang tersebut, sehingga seketika itu juga kedua orang itu jadi kejangkaku tidak bisa bergerak. Setelah merubuhkan semua orang itu, Biyeliak menoleh kepada si nenek. Dilihatnya si nenek bersama Sujiye, cucunya si nenek itu sedang berdiri memandang ke arah Biyeliak dengan tatapan matu yang kagum. Mereka seperti juga tidak mau mempercayai apa yang telah mereka lihat itu, karena kalau dilihat dari wajahnya, maka usia si anak muda tanggung itu paling tidak baru belasan tahun. Biyeliak telah melangkah menghampiri nenek dan cucu tersebut. Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada si nenek, yang sedang berdiri terbungkuk-bungkuk sambil dipegangi oleh cucunya. Bo Ampoye Biyeliak menghunjuk hormat kepada Lo Oci Ampoye kata Biyeliak sambil menjurah hormat sekali kepada si nenek. Si nenek cepat-cepat telah membalas pemberian hormat dari si anak muda tanggung ini. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh si Yau Hiap. Kalau memang tadi tidak ada si Yau Hiap, entah apa yang telah terjadi di diri kami nenek dan cucu kata si nenek dengan gembira. Oyea, sujiye hayo kau menghunjuk hormat kepada inkong kita ini sujiye, si anak su, yang menjadi cucu si nenek telah berlutut ke arah Biyeliak, dia telah menghunjuk hormat kepada Biyeliak. Biyo Siyao Hiap Siyao Moi Biyan Tai Su menghunjuk hormat kata si sujiye atau nama lengkapnya itu Biyan Tai Su dengan suara yang perlahan. Dia juga membahasakan dirinya dengan sebutan Siyao Moi, adik perempuan, padahal kalau memang dilihat dari usianya, maka jelas Biyan Tai Su lebih tua dua atau tiga tahun dari Biyeliak, tetapi berhubung orang adalah cuan penolongnya, maka dia telah memanggil Biyeliak dengan sebutan Siyao Hiap, pendekar muda, dan dua dia sangat menghormati sekali. Biyeliak jadi repot sendirinya. Dia jadi kikuk, karena orang selain berusia lebih tua darinya, juga dia dipanggil dengan sebutan Siyao Hiap, sedangkan gadis itu malah telah membahasakan dirinya dengan sebutan Siyao Moi. Jangan begitu, Siyao Siyao kata Biyeliak dengan cepat. Jangan begitu, Biyan Siyao Siyao. Bangun. Bangun Biyan Siyao Siyao dan Biyeliak cepat-cepat menyingkir ke samping. Biyan Taesu telah bangun berdiri dengan jengah, dia memang agak malu juga memanggil orang dengan sebutan Siyao Hiap dan membahasakan dirinya dengan sebutan Siyao Moi, adik. Sedangkan Si Nenek telah tertawa lagi. Terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan oleh Siyao Hiap, bolehkah aku si tua mengetahui nama guru Siyao Hiap yang mulia tanya Si Nenek? Biyeliak bimbang sesaat untuk menyebutkan asal-usulnya, akhirnya dia merangkapkan kedua tangannya, dia menjura memberi hormat kepada Si Nenek. Maafkanlah Lo Ociyampoe, bukannya Bu Ampoe tidak mau menerangkan siapa Insu, guru yang berbudi, kepada Lo Ociyampoe, tetapi memang Bu Ampoe mempunyai suatu kesulitan yang benar-benar tidak bisa dijelaskan mendengar perkataan Biyeliak, Si Nenek tertawa. Oh tak menjadi soal katanya cepat. Kalau memang kau mempunyai kesukaran untuk menerangkan siapa gurumu itu, hal itu tidak menjadi soal kata Si Nenek. Biyeliak menoleh kepada orang-orang yang tertotok menggeletak tak berdaya di tanah. Apa yang akan Lo Ociyampoe lakukan untuk menghukum orang-orang itu tanya Biyeliak sambil menunjuk ke arah orang-orang itu. Si Nenek menghela nafas. Persoalan ini bukan akan habis sampai di sini saja kata Si Nenek. Harus diketahui bahwa persoalan tersebut memang bersumber dari persoalan beberapa tahun yang telah lalu, sehingga mau tak mau kami, Nenek dan cucu, jadi hidup terlunta-lunta di dalam kalangan Kangou, Biyeliak menganggukan kepalanya. Memang Bu Ampoe tidak perlu mengetahui persoalan Lo Ociyampoe, Maka dari itu, dengan bisa menolong Lo Ociyampoe, asal Lo Ociyampoe telah terlolos dari bahaya, maka hati Bu Ampoe telah puas. Untuk selanjutnya Bu Ampoe harap Lo Ociyampoe berdua tidak akan menghadapi kesulitan lagi kata Biyeliak. Si Nenek menghela nafas lagi. Memang kami harapkan bisa begitu, tidak menemui gangguan lainnya lagi. Tetapi bisakah kami memperoleh ketenangan hidup seperti apa yang kami harapkan dan setelah berkata begitu, maka si Nenek telah menghela nafas lagi. Biyeliak tidak memberikan komentar atas perkataan si Nenek, dia hanya berdiam diri saja mendengarkan semua perkataan Nenek itu. Begitu juga si gadis, Bian Tai Su itu telah berdiri dengan menundukkan kepalanya. Kalau memang si Awiap tidak keberatan, mau membuang waktu sedikit, maka mau juga aku si Nenek tua menceritakan apa yang baru saja kami alami kata si Nenek lagi dengan suara yang tetap. Sambil berkata begitu, dia juga menatap ke arah si anak muda tanggung ini. Waktu itu kebetulan Biyeliak juga sedang mengangkat kepalanya, sehingga matanya jadi bentrok dengan cahaya mati si Nenek yang tajam sekali. Biyeliak kaget sekali, dia melihat sinar mati si Nenek memancarkan cahaya yang benar-benar mengejutkan sekali. Cahaya dari mati si Nenek itu bisa menimbulkan getaran di hati orang yang melihatnya. Tetapi Biyeliak cepat-cepat tersenyum. Ya memang Bu Ampue ingin sekali mengetahui kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh Ho Chi Ampue berdua kata Biyeliak dengan cepat. Kalau memang Bu Ampue bisa menolong, akan Bu Ampue bantu sekuat tenaga itu pun kalau memang nanti Lo O Chi Ampue membutuhkan bantuan dari Bu Ampue mendengar perkataan si anak muda tanggung bernama Biyeliak ini, si Nenek tersenyum. Jangan berkata begitu, si Yau Hiap katanya dengan cepat. Biarpun sampai nanti, kami tidak akan melupakan budi dari si Yau Hiap yang telah melepaskan budi dan bantuan yang sangat berharga sekali kepada kami. Maka dari itu, kalau memang bukan kepada si Yau Hiap, tak nantinya kami akan menceritakan riwayat kami kepada orang lain Biyeliak cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya. Terima kasih atas kepercayaan Lo O Chi Ampue terhadap diri Bu Ampue kata Biyeliak. Apa yang akan diceritakan dan akan didengar oleh Bu Ampue, biar langit runtuh tak nantinya Bu Ampue bicarakan kepada orang yang ketiga setelah berkata begitu, Biyeliak juga menjura kepada langit dengan membungkukan tubuhnya tiga kali. Si Nenek tersenyum melihat si anak muda tanggung berama Biyeliak ini. Begitu juga Bian Tai Su, si Su Ji Ye, cucu si Nenek, yang mempunyai muka cantik sekali. Dengan menghela nafas, Nenek itu akan memulai ceritanya, tetapi belum lagi dia membuka mulut, tahu-tahu dari pintu rembulan di pekarangan rumah penginapan itu, tampak mendatangi tiga orang, yang langkahnya tergesa-gesa menghampiri mereka. Melihat kedatangan ketiga orang itu yang menuju ke arah mereka, wajah si Nenek jadi berubah, dia jadi batal membuka mulut. Sedangkan Biyeliak begitu melihat ketiga orang itu, dia jadi berseru girang. Sian Lo Opeh, mari ku perkenalkan kepada Bian Su Chia dan Lo Oci Ampue ini kata Biyeliak dengan girang. Dia menyambut kedatangan orang itu, karena mereka ternyata tak lain dari Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong. Setelah mengetahui bahwa ketiga orang yang datang menghampiri ke arah mereka itu adalah kawan dari tuan penolongnya, wajah si Nenek jadi cerah lagi. Begitu juga wajah Bian Tai Su, jadi berubah cerah. Tadinya mereka menduga bahwa telah datang musuh lainnya yang ingin membuat keonaran lagi kepada mereka. Sedangkan Sian Taubun, Sian Suling dan Mikong datang ke tempat itu disebabkan mereka mendengar suara ribut-ribut. Sebagai jago-jago silat yang mempunyai kepandayan tinggi, maka mereka tidak mengenal takut, mereka ingin melihat keributan apa yang sedang terjadi. Dan waktu sampai di tanah rumah penginapan itu, maka mereka melihat Biyeliak sedang menghadapi seorang nenek dan seorang gadis, sedangkan di sekeliling mereka tampak menggeletak banyak sekali orang-orang yang tertotok jalan darahnya. Mereka jadi menduga bahwa Biyeliak sedang menghadapi satu persoalan, maka mereka cepat-cepat keluar untuk memberikan bantuannya kalau memang Biyeliak membutuhkan bantuan mereka. Setelah memperoleh keterangan dari Biyeliak, dengan sendirinya mereka baru mengerti, dan tanpa bisa ditahan lagi mereka semuanya jadi tertawa gelap-gelap. Biyeliak memperkenalkan mereka satu dengan yang lain. Si nenek ternyata biasanya dipanggil Ceng Popo, dan di dalam dunia persilatan dia diberi gelaran sebagai etkunit loa, satu pukulan satu bunga, berarti setiap si nenek Ceng Popo itu memukul, maka dengan sendirinya akan berguguran satu bunga, berarti lawannya akan terbinasa. Nenek ini, Ceng Popo sebetulnya merupakan seorang tokoh di rimba persilatan yang benar-benar mempunyai kepandayan yang tinggi dan sempurna, dia disegani oleh kawan dan lawan. Maka dari itu, keadaan si nenek yang telah dikejar-kejar oleh belasan orang yang telah berhasil ditotok oleh Biyeliak dalam keadaan terluka, sangatlah mengherankan sekali. Sedangkan, belum lagi Sian Taubun menanyakan hal ihwal dari si nenek, Ceng Popo telah mengajak semua orang itu ke kamarnya. Setelah berada di dalam kamarnya itu, si nenek menceritakan riwayatnya, sebuah kisah yang cukup seru dan akan membawa akibat yang panjang sekali, berekor terus di dalam rimba persilatan. Pada dua tahun yang baru lalu, secara kebetulan Ceng Popo telah datang ke kota Tiang Siaikuan. Maksud dari Ceng Popo datang ke kota itu untuk menghadiri pesta ulang tahun dari kawannya, yaitu seorang jago golok dari aliran Taihek, yang bernama Siu Bunlei. Tetapi waktu Ceng Popo sampai di kota Tiang Siaikuan, di rumah dari jago golok Si Siu itu, maka dia jadi terperanjat sekali. Dia menemui bahwa rumah kawannya itu telah menjadi abu dan puing-puing dimakan api. Dia jadi terperanjat melihat keadaan itu, cepat dia menanyakan keadaan rumah kawannya itu kepada tetangga-tetangga dari sekitar tempat itu. Dari penduduk di sekitar rumah Siu Bunlei, maka Ceng Popo mengetahui bahwa rumah jago golok Si Siu itu sebetulnya telah diserbu oleh penjahat berkedok pada dua bulan yang lalu. Waktu Ceng Popo menanyakan siapakah penjahat-penjahat yang telah menyerbu rumah keluarga Siu itu, penduduk semuanya menggelengkan kepalanya. Mereka tampaknya takut-takut untuk menjawab pertanyaan dari Ceng Popo. Mungkin ada suatu rahasia yang tersimpan di hati para penduduk di sekitar rumah Siu Bunlei yang telah menjadi puing-puing abu itu. Tetapi biarpun tampaknya para penduduk di sekitar tempat itu tidak mau membuka mulut untuk memberikan keterangan kepadanya, Ceng Popo tidak putus asa, dia menyelidiki terus, dan dia telah mengadakan penyelidikan. Berkat penyelidikan yang terus-menerus, yang tak hentinya, tanpa mengenal lelah, Akhirnya Ceng Popo dapat juga mengumpulkan keterangan-keterangan dari beberapa orang penduduk yang ikut menyaksikan pembakaran rumah dari Siu Bunlei oleh beberapa orang penjahat. Penjahat-penjahat yang datang menyerbu rumah keluarga Siu adalah penjahat-penjahat dari perkumpulan Chong Suke. Perkumpulan ini memang terkenal paling jahat di kota Tiang Siaikuan. Mungkin disebabkan sesuatu hal, karena anak gadisnya diminta oleh Pang Chu perkumpulan itu, yang terdiri dari orang yang berpakaian seperti pengemis itu, muka Siu Bunlei telah bentrok dengan perkumpulan pengemis di kota tersebut. Bentrokan itu semakin lama jadi semakin keras, dan juga jadi semakin keras di antara orang-orang Chong Suke dengan orang-orangnya jago golok Siu Bunlei tersebut, mereka jadi sering saling bentrok satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya, dengan tidak terduga, pada suatu malam orang-orang Chong Sukai telah menyerbu rumah Siu Bunlei, mereka mengamuk di dalam jumlah yang sangat banyak sekali, seperti juga mereka tidak mau memberikan kesempatan hidup walaupun kepada seekor anjing dari keluarga Siu itu. Korban pada berjatuhan, dan Siu Bunlei sendiri juga jadi korban, dia terbunuh oleh keroyokan orang-orang itu, begitu juga istri dan putra-puternya, yang terbunuh semuanya oleh orang-orangnya Chong Sukai. Memang orang-orang Chong Sukai itu umumnya merupakan orang-orang yang mempunyai perangai sangat kasar sekali, juga merupakan pengemis-pengemis yang tidak mengenali aturan, selain orang-orang dari keluarga Siu Bunlei yang dibunuh semuanya, pun harta benda dari keluarga Siu tersebut telah digarong oleh mereka dengan tidak memandang apakah benda itu berharga mahal atau tidak. Mereka juga setelah itu telah membakar rumah gedung dari keluarga Siu tersebut. Hal itu telah membangkitkan kemarahan orang-orang yang menjadi tetangga dan keluarga Siu Bunlei. Tetapi mereka tidak berdaya, karena kalau memang mereka itu mau turut campur tangan atau campur tau, tentunya mereka itu akan menjadi sasaran yang empuk bagi pengemis-pengemis itu, maka dari itu mereka seperti juga membutakan pandangan match mereka, mereka tidak ingin menerjunkan diri mereka di dalam kancah kekacauan itu. Mendengar hal ihwal dari persoalan keluarga Siu dengan Chong Su Kei tersebut, si Nenek Cheng Popo jadi bergusar sekali. Biar bagaimana dia murka benar mendengar bahwa keluarga Siu yang menjadi kawan dan sahabatnya itu, telah dihancur leburkan oleh perkumpulan Chong Su Kei. Hal itu benar-benar telah membuat darah si Nenek Cheng Popo jadi meluap dan dia hampir saja tidak bisa menahan golakan hatinya. Maka dari itu, malam itu juga Cheng Popo telah berusaha menyatroni markas dari perkumpulan Chong Su Kei tersebut, dia bermaksud akan membalaskan sakit hati dari sahabatnya itu. Juga dari mulut-mulut orang-orang itu, si Nenek telah mengetahui bahwa perkumpulan Chong Su Kei memang sering sekali melakukan perbuatan jelek dan jahat sekali. Maka dari itu si Nenek Cheng Popo jadi tidak keragu-ragu lagi untuk melakukan pembalasan dendam diri sahabatnya Siu itu, biar bagaimana kematian Siu Bun Lei sekeluarga itu telah menyebabkan hati si Nenek jadi sakit sekali. Cheng Popo percaya dan yakin bahwa Bun Lei tidak mungkin melakukan kejahatan, karena memang dia mengetahui benar sifat dari sahabatnya itu, dan juga memang dia mendengar bahwa Chong Su Kei itu merupakan sebuah perkumpulan berengsek yang suka mengacaukan keluarga orang, maka dengan sendirinya si Nenek telah menetapkan bahwa perkumpulan itulah yang memang telah bersalah. Cheng Popo merupakan seorang jago yang mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Biarpun usianya itu telah mencapai tinggi dan telah tua, toh tetap saja semangat dan tenaganya masih kuat dan bersemangat sekali. Malam itu juga Cheng Popo telah menyatroni markas dari perkumpulan Chong Su Kei. Markas dari perkumpulan Chong Su Kei itu merupakan sebuah rumah gedung yang besar sekali. Si Nenek dengan tidak memperdulikan beberapa orang yang sedang berjaga-jaga di muka gedung itu, dia telah melompat masuk melalui dinding belakang dari gedung itu. Gesit sekali gerakan si Nenek, dia dapat melompati genting rumah itu tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang berjaga-jaga itu. Hanya dalam beberapa kali lompatan saja, maka Cheng Popo telah berada di tengah taman dari gedung tersebut, yang menjadi markas dari Chong Su Kei. Rumah gedung itu terdiri dari bangunan yang mewah dan megah. Juga waktu Cheng Popo memandang ke dalam gedung itu, dia melihat bahwa gedung itu diperlengkapi oleh alat-alat rumah tangga yang benar-benar luks dan mewah. Rumah yang dijadikan markas dari Chong Su Kei tersebut, markas dari perkumpulan pengemis itu, ternyata mewah sekali, tidak mirip-miripnya sebagai markas dari pengemis-pengemis yang miskin dan tidak mempunyai harta. Rumah itu seperti juga rumah seorang hartawan atau juga rumah seorang pangeran. Cheng Popo yang melihat hal ini juga jadi haran. Dia sebetulnya hampir tidak mempercayai akan matu dan penglihatannya. Tetapi karena penghuni dari gedung itu memang terdiri dari para pengemis yang berpakaian compang camping, maka mau tak mau Cheng Popo jadi mempercayai juga penglihatannya itu. Cheng Popo telah menyelidiki terus keadaan gedung tersebut. Dilihatnya setiap satu ruangan pasti akan dijaga oleh tiga atau empat orang pengemis. Tetapi di antara mereka itu, para pengemis yang sedang mengadakan penjagaan tersebut, tidak tampak di wajah mereka rasa khawatir akan kemasukan seorang musuh. Mereka tampaknya berjaga-jaga hanya sambil lalu saja, tidak begitu serius. Hal tersebut menyebabkan Cheng Popo jadi lebih leluasa bergerak. Dia ingin menyelidiki sampai mengetahui ketua dari perkumpulan tersebut, sebab ketua dari Chong Sukai inilah yang telah mengerahkan anak buahnya untuk memusuhi Siobun Lei. Sedangkan si nenek menyelidiki satu ruangan ke ruangan lainnya, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari seorang gadis. Menyedihkan sekali suara tangisan dari gadis itu. Hal itu telah menarik perhatian dari si nenek Cheng Popo. Dia memasang telinganya untuk mendengarkan asal dari suara tangisan itu. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa suara tangisan itu berasal dari sebuah ruangan yang terletak tak begitu jauh dari tempatnya berdiri. Cepat-cepat Cheng Popo menghampiri kamar itu. Didengarnya suara tangisan gadis itu semakin terdengar tegas. Menyedihkan sekali, sehingga menggerakkan hati dari Cheng Popo. Dilihatnya penerangan di dalam kamar itu masih menyala, maka Cheng Popo telah mendekati jendela kamar itu. Dengan menggunakan ujung lidahnya, dia telah melobangi kertas jendela. Dia membuat lubang pada kertas jendela itu untuk mengintip ke dalam. Dilihatnya di atas pembaringan, seorang gadis berusia di antara 19 tahun yang sedang tidur menelungkup menangis dengan sedih sekali. Rupanya gadis itu sedang diliputi oleh kesedihan yang luar biasa sekali. Di dalam ruangan itu hanya si gadis saja tidak terdapat orang lainnya lagi. Lebih baik aku mati lebih baik aku mati mengoceh si gadis di antara sendat tangisnya dengan suara yang gemetar sekali. Aku lebih baik mati daripada menyerah dengan orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan pengemis ini mendengar ocehan dari anak gadis itu. Seketika itu juga Cheng Popo telah dapat menarik kesimpulan yang matang. Dia segera mengetahui dan dapat menduga bahwa si gadis tentu telah ditawan oleh orang-orang Chong Sukai, dan mungkin pengemis-pengemis itu telah memaksa si gadis untuk melakukan sesuatu hal yang benar-benar tidak disenangi oleh si gadis timbul rasa iba di hati Cheng Popo. Dia segera mengambil keputusan bahwa dia datang ke tempat itu karena dia ingin membalas dendam dari Siu Bun Lei, dan sambil membalaskan sakit hati dari kawannya itu, apa salahnya kalau memang dia ini juga sekalian menolong gadis yang bernasib malang dan telah terjatuh ke dalam tangan dari pengemis-pengemis Chong Sukai yang terkenal jahat itu? Karena berpikir begitu, maka Cheng Popo jadi mengambil keputusan akan segera menolong gadis itu. Dia telah menggunakan tenaga luokannya untuk menarik terbuka daun jendela. Di saat daun jendela itu dapat terbuka, maka dengan gesit dan cepat sekali dia telah melompat masuk ke dalam kamar. Si gadis yang sedang menangis menelungkup di atas pembaringan jadi terkejut sekali mendengar suara yang berisik berasal dari terbukanya daun jendela itu secara paksa. Dengan wajah yang pucat, dan air matu yang masih membasai pipinya, dia melompat bangun. Ketika dia melihat daun jendela kamarnya itu telah terbuka dan dari luar telah melompat masuk sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali, dia jadi tambah terkejut. Tetapi di samping terkejut, si gadis juga bergusar dan murka. Dia duga salah seorang pengemis itu telah ada yang melompat masuk untuk menganggu kehormatan dirinya. Maka dari itu, tanpa menunggu dia dapat melihat tegas rupa dan wajah orang yang telah melompat masuk itu, gadis telah mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Seret pedang itu telah tercabut dengan cepat sekali. Akan aku adu jiwa denganmu teriak si gadis dengan suara yang nekat. Ceng Popo jadi terkejut waktu dia melihat tahu-tahu si gadis menyerang dirinya dengan menggunakan pedangnya. Pedang adalah senjata tajam. Dan senjata tajam seperti pedang yang ada di tangan si gadis tidak boleh dibuat main. Kalau memang sampai dirinya kena diserang oleh pedang si gadis, jelas sudah tak bisa dibantah lagi bahwa tubuhnya akan terluka atau juga suatu kemungkinan jiwanya bisa melayang. Maka dari itu si nenek tidak main-main lagi, dia juga tidak memandang rendah atas tusukan pedang orang. Tunggu kata si nenek Ceng Popo sambil berusaha mengelakkan tusukan orang. Si gadis tidak menghentikan tusukan pedangnya. Dia malah telah membentak lagi, berkata dengan suara yang mengandung hawa kegusaran yang sangat. Aku akan mengundu jiwa. Tak guna aku hidup. Biarlah kita mati bersama untuk menghadap ke Raja Akhirat kata si gadis dengan suara yang tergetar di antara sendat tangisnya. Sambil berkata begini, si gadis tidak berhenti menyerang Ceng Popo. Pedangnya itu telah bergerak dengan cepat dan ganas sesali. Kalau memang si nenek terlambat saja mengelakkan setiap serangan dari si gadis, maka dia akan menjadi korban dari tusukan pedang dari si gadis. Tunggu dulu. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu kata Ceng Popo dengan cepat. Tetapi si gadis mana mau mendengar perkataan si nenek Ceng Popo. Dia memang telah menduga bahwa yang masuk ke dalam kamarnya ini melalui jendela kamarnya, tentu salah seorang di antara orang-orang yang telah menawan dirinya. Maka dari itu, dia berpikir, tentu orang yang menerobos masuk itu akan merusak kehormatan dirinya atau juga mungkin tidak akan mengganggu dirinya. Disebabkan itulah maka dia telah menyerang terus-menerus tak hentinya. Hentikan. Aku bermaksud baik. Aku datang untuk menolongmu teriak Ceng Popo dengan suara yang diperlahankan, karena dia takut nanti orang-orang di luar yang sedang berjaga-jaga itu akan mendengar bentakannya itu. Si gadis seperti juga tuli. Dia menyerang terus. Malah pedangnya itu telah bergerak dengan jurus-jurus yang lebih liahai dan berbahaya. Hal ini membuat si Nenek Ceng Popo jadi kewalahan sekali. Sebab kalau memang dia melakukan dan melawan kekerasan atas serangan si gadis, tentu gadis itu akan celaka di dalam tangan Nenek tersebut. Itulah yang tidak diinginkan oleh si Nenek sebab dia datang dan masuk ke dalam kamar si gadis adalah untuk memberikan pertolongan kepada gadis itu jadi bukan untuk mencelakainya. Tetapi kalau memang dia terus-menerus hanya mengambil sikap membela diri belaka, dan si gadis telah menyerang terus-menerus dengan serangan-serangan yang berbahaya sekali, tentu dirinya juga akan repot sekali. Di samping gak akan bisa celaka di tangan gadis itu, si gadis yang selalu menyerang dengan gerakan-gerakan dan serangan-serangan yang ganas dan berbahaya, juga jangan-jangan nanti orang-orang dari Cong Sukai akan mendengar suara ribut-ribut itu. Kalau memang orang-orang Ceng Sukai itu telah datang secara berbondong-bondong, hal itu akan menyulitkan si Nenek Ceng Popo. Sebab mereka itu selain men keroyok, juga kepandayan dari orang-orang Cong Sukai tersebut lihai-lihai dan kosen-kosen sekali. Maka dari itu, akhirnya si Nenek Ceng Popo jadi mengambil keputusan untuk turun tangan agak keras terhadap diri si gadis ini. Disebabkan itulah maka dengan mengeluarkan dan mengerahkan tenaga dalam pada lengannya, maka dia telah menotok jalan darah dari si gadis. Juga tangan kirinya telah menansiki serangan dari gadis itu, dia menyempok lengan gadis tersebut. Terdengar suara duk yang keras sekali, disusul oleh jeritan kaget si gadis. Dan belum lagi kaget gadis ini lenyap atau segera dia merasakan jalan darah pada lengannya telah tertotok oleh Ceng Popo, si Nenek yang menjadi lawannya itu. Dan untuk lebih kagetnya lagi, maka si gadis segera juga merasakan tangannya kaku, dan dia tidak bisa menjerit. Dia berusaha untuk mengerahkan tenaga dalamnya guna menyalurkan jalan darahnya itu secara wajar membuka totokan dari si Nenek, namun selalu saja gagal, dia tidak bisa menbuka totokan si Nenek pada jalan darahnya. Waktu tubuh dari si gadis akan rubuh terguling ke lantai, maka Ceng Popo telah cepat-cepat menubruk dan mencekal tangan si gadis, agar tubuh gadis itu tidak rubuh ambruk di lantai. Setelah itu, Ceng Popo membisikkan si gadis dengan kata-kata, dengarlah. Aku datang untuk menolongmu, aku tidak bermaksud jelek. Kau jangan salah paham dan setelah berkata begitu, Ceng Popo membuka jalan darah si gadis lagi. Kemudian dia melepaskan cekalannya pada lengan si gadis, dia lalu melompat menjauhi si gadis, karena Ceng Popo takut nanti si gadis saking mendungkolnya, waktu dia sedang membuka totokannya itu, dikala jalan darahnya telah terbebas, si gadis akan membarengi menyerang dirinya, sehingga hal itu akan membawa kerugian bagi dirinya. Tetapi si gadis rupanya sudah melihat bahwa si nenek ini memang benar-benar tidak bermaksud buruk terhadap dirinya. Maka dari itu, dikala jalan darahnya terbebaskan dari totokannya, dia tidak menyerang lagi. Malah dia berdiri mengawasi Ceng Popo dengan tatapan matu bertanya-tanya. Ceng Popo telah menatap gadis itu yang dikala dia telah dapat berdiri tetap. Aku datang bermaksud baik untuk menolongmu, maka dan itu, janganlah kau mempunyai dugaan yang tidak-tidak, aku ingin sekali membantu kau keluar dari kesulitanmu. Apakah kau sekarang sedang ditahan oleh orang-orang Cong Sukai? Tanya Ceng Popo kemudian. Gadis itu tidak lantas menyahuti. Dia menatap si nenek sesaat lamanya dulu. Baru kemudian dia mengangguk. Benar dia menyahuti. Aku memang sedang ditawan oleh orang-orang Cong Sukai dan dia masih tetap menatapi si nenek dengan cahaya matu bertanya-tanya, karena sampai detik itu, dia masih belum mengetahui siapa adanya nenek yang berdiri di hadapannya ini, yang katanya mau menolongnya. Apa sebabnya maka kau ditahan oleh orang-orang Cong Sukai itu? Tanya Ceng Popo lagi, nenek ini telah melangkah menghampiri si gadis. Tampak gadis itu ragu-ragu. Tetapi akhirnya rupanya dia mau juga mempercayai bahwa nenek itu memang benar-benar ingin menolongnya. Maka, setelah mendehem satu kali dia berkata, sebetulnya aku tidak mempunyai permusuhan dengan pihak Cong Sukai, tetapi berhubung ada seorang anggota Cong Sukai, yang duduk di perkumpulan pengemis itu sebagai penasehat, yang bernama Wang Sanku, yang telah berusaha untuk mengambil diriku untuk dijadikan istrinya yang ketujuh, maka kami jadi saling bentruk. Aku telah menolak lamarannya waktu Wang Sanku mengirim orang-orang yang menghadap pada ayahku, mereka ingin meminangku, tetapi ayahku telah mengetahui bahwa aku memang tidak senang terhadap orang-orang Cong Sukai itu. Dengan sendirinya ayahku telah menolaknya juga, setelah berkata begitu, si gadis telah berdiam diri dulu sesaat, dia mengawasi Ceng Popo lagi sesaat, dilihatnya si nenek sedang mendengarkan ceritanya. Si gadis telah melanjutkan ceritanya lagi, tetapi rupanya tolakan dari ayahku atas pinangan dari orang Si Wong itu, telah menyebabkan kegusaran pada orang-orang Cong Sukai tersebut. Mereka jadi ganas dan telah menggunakan kekerasan mengancam ayahku. Tetapi ayahku memang mempunyai sifat yang keras dan tak akan mundur kalau menghadapi kebenaran, maka dari itu, dengan keras ayahku telah melawan kekerasan orang-orang Cong Sukai tersebut. Aku dan ayahku telah menghadapi orang-orang Cong Sukai itu, kami telah bertempur dengan seru, tetapi karena jumlah kami sangat sedikit sekali, disebabkan kami hanya berdua, maka dengan sendirinya kami terdesak di bawah angin. Malah yang hebat, orang-orang Ceng Sukai itu telah dapat membunuh ayahku. Hal itulah yang telah menyebabkan aku jadi kalap dan mengamuk hebat, namun disebabkan tenagaku hanya seorang diri saja, dengan sendirinya aku kena dirubuhkan dan ditawan mereka. Aku dibawa ke markas mereka ini, dan dikurung terus di sini sudah selama 4 atau 5 hari. Tadinya aku memang ingin membunuh diri guna menghindarkan diri dari orang Cong Sukai yang sewaktu-waktu bisa mencemarkan diriku, tetapi telah kupikirkan lagi, kalau memang aku terbinasa, tentu sakit hati ini tidak akan terbalas, maka dari itu, aku tidak jadi mengambil keputusan yang nekat dan pendek itu. Dan setelah bercerita sampai di situ, maka si gadis jadi menangis. Dengan sendirinya dah menangis dengan sesenggukan di depan si nenek Ceng Popo. Ceng Pono terharu mendengar cerita riwayat si gadis yang ada di depannya. Dia menghampiri. Jangan menangis, nak katanya menghibur. Tetapi karena kata-kata si nenek itu keluar dengan suara yang lembut, dengan sendirinya hati si gadis jadi tambah berduka, dia menangis cukup keras. Ceng Popo telah membelai rambut anak gadis itu. Diamlah nak, sudahlah yang sudah, marilah nanti kita melakukan pembalasan dendam terhadap orang-orang Cong Sukai itu. Aku akan membantu usahamu untuk membalas sakit hatimu itu, dan aku memang mempunyai sangkutan dendam juga dengan orang-orang Cong Sukai mendengar perkataan si nenek, si gadis mengangkat kepalanya. Jadi-jadi Popo juga mempunyai sangkutan dendam dengan orang-orang Cong Sukai tanya si gadis dengan suara yang tidak mempercayainya. Si nenek, Ceng Popo, Mengangguk. Ya dia menyahuti. Dan aku memang ingin membasmi orang-orang Cong Sukai yang biadab ini dan setelah berkata begitu, maka si nenek Ceng Popo telah menceritakan riwayatnya. Ceng Popo menceritakan tentang nasib kawannya, Siu Bun Lei, yang telah dihancur leburkan keluarganya oleh orang-orang Cong Sukai tersebut. Mendengar cerita dari si nenek, Maka akhirnya si gadis mau juga mempercaya diri si nenek. Dia juga telah menceritakan kepada Ceng Popo bahwa dia berasal dari keluarga Bian dan bernama Taisu. Karena merasa bahwa nasib si gadis harus dikasihani, Maka akhirnya Ceng Popo menyatakan bahwa dia mau mengangkat diri si gadis menjadi cucunya. Dan usul dari si nenek itu disetujui oleh Bian Taisu, Si Sujie. Itulah, pada malam itu juga, Si nenek dan Bian Taisu telah mengobrak abrik markas dari Cong Sukai, Tetapi dengan tidak terduga, Mereka jadi menghadapi orang-orang liahai yang mempunyai kepandayan luar biasa dari perkumpulan Cong Sukai tersebut. Akhirnya, mereka jadi bertempur dengan seru sekali. Tetapi, si nenek Ceng Popo dan Bian Taisu terdesak hebat. Malah, ketika menghadapi seorang Hua Sio yang menjadi anggota dari perkumpulan pengemis tersebut, Yang mempunyai kepandayan luar biasa sekali, Maka si nenek Ceng Popo telah berhasil dilukai oleh lawannya. Hal ini telah mengejutkan Bian Taisu. Mereka, si nenek Ceng Popo dan Bian Taisu berusaha untuk meloloskan diri dari kepungan orang-orang Cong Sukai tersebut. Dengan sendirinya, mereka dapat juga akhirnya menghindarkan diri dari kejaran orang-orang Cong Sukai. Itulah sebabnya, mengapa mereka akhirnya masih dikejar-kejar oleh orang-orang Cong Sukai. Di dalam keadaan terluka begitu, Maka si nenek tidak bisa memberikan banyak perlawanan, Yang menyebabkan mereka jadi selalu diliputi oleh kekhawatiran yang sangat. Sampai akhirnya, di saat mereka sedang menghadapi bahaya dari kepungan orang-orang Cong Sukai, Maka telah datang tuan penolong mereka, yaitu Bian Liak, Yang telah memberikan pertolongannya kepada mereka. Oh, begitulah riwayat kami kata Ceng Popo sambil menghela nafas. Bian Liak, Mekong, Sian Suling dan Sian Taubun dan Bian Taisu Hanya mendengarkan semua cerita si nenek sambil mengawasi nenek itu. Bian Liak juga telah menghela nafas. Kalau memang orang-orang Cong Sukai itu kelewatan, dan terlalu jahat, Maka biarlah kami yang akan menghadapinya kata Bian Liak. Kalau memang orang-orang Cong Sukai itu tidak bisa diberi pengertian, Maka kita harus menghajarnya Ceng Popo mengangguk ya. Tetapi, dengan sendirinya Xiao Hiap tentu akan menghadapi kerepotan dan juga akan menghadapi banyak tokoh dari Cong Sukai yang mempunyai kepandaian yang tinggi. Kata Ceng Popo. Bian Liak tersenyum. Tetapi kalau memang kita berada di pihak benar, Biar harus menghadapi siapa saja kita tidak perlu di juri menyahuti Bian Liak dengan suara yang tegas. Dan Bu Ampoye kira Lo Oci Ampoye tentu berpendapat sama dengan Bu Ampoye Ceng Popo mengangguk. Ya dia menyahuti. Hanya aku si nenek tua takut kalau-kalau hal ini jadi merepotkan kau Bian Liak cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Jangan berkata begitu Lo Oci Ampoye, kita sama-sama dari rimba persilatan, yang hidup berkelana, maka kita harus saling tolong menolong. Semua orang di dalam rimba persilatan adalah sahabat dan saudara-saudara kita mendengar perkataan Bian Liak, yang lainnya jadi tersenyum. Mereka kagum akan sifat dan watak serta pribadi Bian Liak. Biarpun usianya masih sangat muda remaja, toh pikiran bocah ini panjang dan dalam sekali. Ceng Popo juga telah menghela nafas, kemudian nenek ini tersenyum. Baiklah katanya. Besok kita akan menyatroni markas Chong Sukye lagi untuk menuntut pembalasan dendam dari kawanku, si U Bun Lei, dan juga sakit hati cucuku ini, si Su Ji Ye, yang keluarganya telah dibasmi oleh orang-orang Chong Sukye itu Bian Liak mengangguk. Besok kita berangkat kata Bian Liak dengan bersemangat sekali. Mendengar begitu, Su Ji Ye, Bian Tai Su, jadi terharu sekali, dia sampai menitikan air metu, terharu, dan tahu-tahu dia berlutut di depan Bian Liak. Terima kasih atas kesediaan si Yau Hiap yang mau menolong untuk membalaskan sakit hati kami ini dengan begitu, dengan adanya si Yau Hiap, tentu sakit hati kami akan terbalas impas dan setelah berkata begitu, Bian Tai Su mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Bian Liak jadi bingung, dia berusaha untuk mengelakkan diri kesamping menghindarkan diri dari penghormatan anak gadis yang menjadi cucu si nenek. Tetapi orang telah memberi penghormatan begitu padanya, cepat-cepat dia menggoyang-goyangkan tangannya. Bangun Bian Sio Chia. Bangun kata Bian Liak dengan suara yang bingung. Jangan begitu tetapi Bian Tai Su telah memberikan penghormatannya itu. Setelah menganggukkan kepalanya tiga kali, barulah gadis tersebut bangun berdiri. Nah Si Yau Hiap, kami menantikan perintah dari Si Yau Hiap saja. Apa yang akan diperintahkan oleh Si Yau Hiap akan didengar oleh kami Biye Liak jadi likat diperlakukan begitu. Benar Biye Si Yau Hiap. Kami akan mendengar setiap perintahmu kata Bian Tai Su juga. Hal ini membuat Biye Liak jadi tambah jengah. Begini saja kata Biye Liak akhirnya, kalian tunggu saja di sini, biarkanlah aku yang akan menyatroni markas dari Chong Suk ini. Di dalam waktu satu bulan, aku sudah akan kembali kemari yang lainnya mengiakan. Jadi sambil menantikan kembalinya diri Biye Ampoie ini, Cheng Popo Lo Oci Ampoie bisa sekalian merawat diri dari luka yang Lo Oci Ampoie derita itu. Tentu Sian Lo Oci Ampoie dan Sian Sio Chia juga tidak keberatan, bukan Sian Taubun dan Sian Suling mengangguk mengiakan. Begitu juga boleh kata mereka ayah dan anak hampir berbareng. Setelah menetapkan keputusan begitu, maka mereka lalu berpasang ngomong sampai hampir mendekati Fajar. Sedangkan orang-orang Chong Suk yang tertotok oleh Biye Liak masih menggeletak tak berdaya di tanah. Akhirnya, setelah mendekati Fajar begitu, Biye Liak dan yang lainnya menggusur orang-orang itu ke dalam kamar, mereka diikat dengan erat. Menjelang lohor, Biye Liak meminta diri, dia melakukan perjalanan seorang diri ke kota Tiang Sia Kuan untuk menyatroni markas dari Chong Sukai. Perjalanan itu memakan waktu yang cukup lama jarak Tiang Sia Kuan sebetulnya cukup jauh, namun Biye Liak telah melakukan perjalanannya itu dengan menggunakan seekor kuda yang baik. Biye Liak telah mengambil keputusan untuk pergi seorang diri itu, hanyalah untuk mempermudah setiap langkah yang akan diambilnya, agar lebih leluasa, karena kalau memang Sian Sling atau juga Bian Tai Su ikut bersamanya menyatroni markas dari Chong Sukai, mungkin bukannya dapat membantu dirinya, malah hanya akan menambah kerpotannya belaka. Itulah sebabnya Biye Liak telah mengambil keputusan untuk menyatroni markas pengemis tersebut dengan berseorang diri. Terima kasih telah menonton!